Bapak-bapak ibu bumbu setelah yang maaf, Bapak Ganjar sudah tinggalkan berikutnya. Yang bawa anak kecil mohon maaf, tolong bikin anak-anaknya. Dewur Bapak, ini Dewur tapi aman Pak Ganjar. Bapak, ini ada petani-petani yang ingin menyampaikan aspirasi dan bertanya kali Bapak. Boleh kita ajak untuk kedepan deh Pak untuk langsung bercerita kali Bapak Ganjar. Yang mau bercerita sama Pak Ganjar. Kalau ya Pak, mau maaf dulu dong. Sama Pak Ganjar, ini Pak Ganjar. Nah, mau bawa saya. Sake merikumawan Bapak? 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 Sama sama Pak Ganjar. Sake merikumawan Bapak? Sake merikumawan Bapak. Nanti sebutkan Asma ni Simten ni Pak? Iya, ini. Mau bawa pak? Iya, pak. Sehat pak? Iya, namanya siapa? Alhamdulillah, saya, nama saya adalah Wagiman. Pak Wagiman. Iya. Dari desa Borak. Eh, dari Dubuan Borak. Iya. Desa Semawun. Iya, iya. Kecamatan Ngaweng. Ngaweng, Berurang. Gimana, apa yang mau disampaikan Pak Wagiman? Oh, iya. Nah, kemarin itu saya didatangi timnya Pak Ganjar. Bahwa saya ini memang keluarga, iya, iya. Kecamatan Ngaweng, Pak. Ngaweng, Berurang. Berurang, iya. Gimana, apa yang mau disampaikan Pak Wagiman? Oh, iya. Kemarin itu saya didatangi timnya Pak Ganjar. Bahwa saya ini memang keluarga miskin punya hutang di bank sebesar 11 juta. Lah, hutang di bank itu menurut orang-orang yang kaya, sebelah situ nominal yang kecil. Tapi bagi keluarga yang... Dulu hutang untuk apa? Hutang itu karena kemarin itu musim kemarau terlalu panjang. Kemudian istri saya itu buruh tani nanam padi. Nanam buruh tandul. Kemudian, iya, saya kerja nyangkul di sawah. Lah, sementara sampai sekarang ini di Mborak Ngaweng itu belum ada hujan yang kira-kira membasahi tanah itu. Jadi masih kering. Bibit-bibit padi yang disebar itu mati semua. Jadi kemudian, dan saya itu punya sawah hanya satu petak, mendapat berapa sak. Akhirnya kebutuhan untuk anak, untuk anak istri, untuk keluarga kan tidak cukup. Kemudian saya pinjam saudara-saudaranya istri. Sampai sekarang belum bisa. Nyawur akhirnya kemarin itu ambil. Utang bank. BRI. Kur. Iya, kur. Kur. Ini kur ya? Untuk apa? Utangnya berapa dulu? 11 juta. Utangnya 11 juta? Iya. Kalau tanggung mento. Yang gitu? Biasanya utang kan 10 juta, 15 juta, rong bulu. Ini kok 11 juta sih lho? Begini Pak, sebetulnya pengajuan pertama, saya itu juga 10 juta. Oleh mantri bank itu, yang 10 juta itu kur itu sudah tidak ada. Dinaikkan se... Belas. Satu juta. Satu juta. Iya. Ya, saya karena orang desa dan tidak ada. Sayang ya manut. Pokoknya angsurannya jangan sama lebih, 400 setiap bulan. Setiap bulan. Nah, sementara baru ngasur sebulan, dua bulan, keadaan musim kemarau terlalu panjang. Akhirnya macet sudah adalah enam bulan. Enam bulan. Iya. Jadi, pas pinjem 11 juta untuk apa waktu itu? Ya, untuk nyaur-nyaur kepada keluarga-keluarga itu, untuk nopang kehidupan keluarga. Oh, bukan untuk pertanian ya? Bukan. Untuk bayar hutang, untuk makanan anak istri keluarga di situ. Oke, ya. Oke, Maturun. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau memang nanti diimborak ngawen itu sudah hujan, kami dan saya dan istri saya kan bisa bekerja sebagai purutani itu. Nah, sementara ini pihak bank datang ke rumah, dia adalah katanya kalau enggak segera dibayar, kekurangan itu rumah mau disegel. Rumah itu saja sudah jelek sekali, sudah dipoto sama timnya Pak Ganjar itu. Oke, Nge. Coba nanti tim saya, anu ya, bank komunikasi sama banknya. Tapi karena ini kreditnya untuk konsumsi, maka mungkin caranya nanti penjatuhan ulang kredit. Iya. Oke, kebenticak ya? Iya, Maturun. Iya. Maturun, Bapak Wagiman, Sinten Melek. Nih, 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 sini, sini, sini. Putri, memakili putri. Nih, bui, bui. Nih, terkasih. Sudah, udah, duduk, duduk, tenang, tenang, tenang. Sini mic-nya. Oh, nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Mbak Narti, nge. Dan Narti. Menang, menang, menang. Yeay. Ini apa tuh ini? Iya, iya, iya. Ini rambut apa-apa, tika ini hurung, semua. Iya, iya. Jadi apa? Apa, Mak? Ini untuk. Saya tahu harga ayam berapa sekarang? Ini apa? Biro. Biro. Macem-macem, Pak. Lo pilih kok macem-macem, Pak. Lo pilih kok macem-macem, Pak. 25, 30, 35, 35. Ya, orah. Saya, ayam-ayamnya, berkiru, Pak, ya. Saya jualnya ekoran. Ekoran, saya ekor biro. Ada yang 25, kecilan. Orangnya saya sekilo berapa? Sekilo. Sekilo. Saya enggak sebuah pulauan, Pak. 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 Ini pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Mas, ya, tahu. Bakulayang, untuk dipertanyaan. Saya enggak sebuah pulauan, Pak. Punya, punya. Punya salah. Berapa ikat? Enggak pernah ngukur, Pak. Empat kotak, Pak. Empat kotak. Empat kotak. Cili-cili ini. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini untuk pertanian kita di daerah Kutukan Radu Bandung, ya, Pak, ya. Ini padahal mengeluhkan tikus. Wabah tikus, ya. Siapa yang sawahnya pangan tikus? Yang pertama itu kan tikus, Pak, ya. Yang kedua itu terkadang ada warang. Jadi tikus. Oh, omoh, ya. Omohnya warang, tikus. Apa lagi? Kalau untuk pupuk, ya, Alhamdulillah. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau yang murah kan ada yang murah. Mana yang murah, mana yang mahal? Yang bersubsidi pastinya mu? Pintar. Kalau yang tidak bersubsidi, aliasnya ma? Pintar. Bukan mahal, ya, orang-orang gondinya semuanya kuih. Ya, kuih. Ya, kuih. Kalau subsidi, maka diambuhi, tapi ini yang murah, ya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya, Pak. Ini pertanyaannya, untuk memperbaiki kualitas pangan kita itu, ya, Pak. Iya. Gimana untuk bisa... Sakset, ya, lho, cari ini. Kan yang mikir, orang-orang tahu punya klinik awal. Bang, ya, lho, ya. Ini asiknya dirijik, lho. Jadi, sebenarnya itu harusnya ada semacam tim lapak dari pemerintah untuk memperbaiki ketahanan pangan kita. Kalau ada tikus, gimana untuk caranya menanggulanginya, untuk kalau ada warung, apa gimana gitu. Ada tim PPL, apa gimana, seperti itu. Gak ada PPL? Ya, maksudnya yang terjun, benar-benar terjun gitu lho, Pak. Ya terjun lho, kok. Ada PPL, di sini ada PPL, gak? Ya. Oh, enggak ada. Ayo, PPL-nya mana, ayo. Rawani tekun, ya, GIPN-nya segera itu. Iya, jadi, kita itu harus ada penyeluhan-penyeluhan untuk setiap, setidaknya itu kelompok tani biar maju pertanian kita gitu lho, Pak. Ini kan, maaf kata, di daerah kita itu lagi, ya, kasarannya rojok pacek, lah ya. Soalnya pajak gak panen. Bener gak, ibu-ibu? Bener. Oke, ya, udah ketahuan. Masa nunggu. Banyak, iya, Pak. Iya, seandang ibu. Ini orang-orang dipendai seorang kanku sore gitu. Bagul piti, dikone piti, sekilu piro orang ngerti. Berkone malah. Sawai, Serapok, lo ingat. ini saya jawab dulu ya ada yang utang guru pertanian gak? ada guru pertanian, sobo muni banyak orang lebih ada yang utang guru pertanian? yang utang? utang berapa bu? 50 juta siapa namanya? bulili dulu utangnya buat apa? usaha kayu bapak usaha? kayu alhamdulillah wancar kenapa kemacet? yang komet kometnya serampung gak ngapurin loh yang kometnya yang kocan ini garam beres garam beres 1 juta 544.000 1 juta 544.000 per bulan lancarnya berapa bulan? nah berapa bulan lancar terus waktu itu terus mulai macet kapan? mimpi 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 kapan? 3 bulan 3 bulan orang ngecil terus pibanya ini mimpi kapan? ya mimpi yang segera maksudnya mimpi dikapan mimpi mimpi terus ngecil keringan man Terus berapa bulan Sampai kapan Oh bulan depan Ya udah bulan depan bayar Ya udah bulan depan bayar Ya udah bulan depan bayar Ya udah nyolong telah Kudu di tekan ini Pas lagi nyambut galennya tribun Gitu ya Ya maksudnya Yang ikan Untuk pertanian Apa Pak siapa Nanti dulu Perkenalkan Petani Utang kur juga Berapa 15 Dulu buat apa Bukan petani Pertanyaannya apa Nah untuk Saat ini pak Sekolah baru masuk lagi kan Dari 2 minggu Belum ada Pemasukan Bajar pak Sudah menanyakan Jawab Jawab Baik Saya belum Aku Terus Bang Ya udah Sama Terus Suruh Bayar Bayar Utama Bayar Bener Bang Bayar Bayar Yang di belakang Kalau ini baru akan Cik Depikan Gitu ya Ini bulan kedua Juga ditanyain Sama banknya Apa jawabannya Untuk ciciran Belum bisa bayar Terus Bangin Ya Terus Untuk Terus Jawab Ya udah Beres Dijawab Apa yang di belakang Silahkan Berapa Nose Berdiri Berdiri Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalam Sabar Sabar Ini Ada 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 Pertanyaan Dari Teman-teman Kelabok Tani Yang pertama Yang Yang pertama Soal pertanyaan Itu Biasanya Langsung Jawa Biasanya Biasanya Megdal Panen Megdal Panen Niku Rago Amlet Roto-roto Amlet Terusan Angel Ape Diggle Nek Diggle Murah Nek Diggle Besok Lani Klaus Woon Saki Bapak Ganjar Mugum 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 Datus Terus 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 Sampai Sampai Minjakan Minjakan Datus Terus 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 Klaus Miki Soal Yang Masalah Erga Jual Produksi Pertanyaan Sakit standar paling orang dibawa sedikit dari gudang untuk umpani gudang 7000 paling orang berikutnya biasa pas layak pangin rayaan itu udang terus di susah api ngeringnya susah kulusan benjang langsung paham tau masalah pengering bapak ibu terima kasih sudah berkenan berkumpul jadi begini saya itu keliling ke seluruh Indonesia ketemu petani ketemu masyarakat ketemu pedagang beras saya ke pasar saya banyak pedagang beras di rata-rata perempuan ya bu berasnya berapa 15.000 ini yang paling murah rata-rata yang paling murah 12.000 di pasar 12.000 ada saya tanya di pasar harga beras 12.000 ada apa enggak berarti berarti paling murah di sini 13.000 nah saya tanya pada pedagang oke ada yang 14 12.000 yang 13.000 itu harganya berapa ini 7.000 pernah pas naik-naik berapa 8.000 9.000 ya rata-rata 7.000 sampai 9.000 pada saat itu nah sekarang harga 14.000 13.000 itu sudah berapa lama 3 bulan 4 bulan 4 bulanan bapak ibu kenapa ini saya tanya makanya ini ada urut-urut tanya kok enggak turun-turun harga berasnya ada apa jangan-jangan memang kita suplainya kurang nah saya tanya yang suplai siapa petani terus saya tanya petani kenapa pak persoalannya ada yang ngomong bubuknya kurang yang kedua panen gagal karena ada hama ketika ada yang airnya kurang macem-macem nah terus kemudian ada cerita sehingga pas depan dulu juga ada yang tanya ke saya gitu pak ganjar pupuk di Jawa tenah langkah karena pak ganjar terus saya tanya gini nah saya ke Sumatera Utara yolangkai saya ke Lampung Tekong yolangkai terus kemudian saya di Sulawesi tanya yolangkai gitu jadi ya saya bilang makanya harus berkeliling seluruh Indonesia temuinlah pedagang temui petani temui rakyat agar kita menerti apa persoalan sebenarnya ini betul nah setelah itu baru saya sampaikan tadi ada pertanyaan menarik oh pak ganjar yang bikin langkah mungkin saya dituju ya weh serapobo ikhlas nah bapak ibu yang harus menerima pupus subsidi itu siapa? ya mesti petani petani yang seperti apa? yang punya salah? yang enggak yang enggak punya petani petani enggak punya salah bisa dapat subsidi? ha? ya jadi sopot ayo petani penggarap pasti ada yang penting garapannya dimana? kenapa? ih pinter siapa yang harus mendapatkan subsidi adalah sawah yang luasan maksimumnya berapa? 2 hektare ke bawah ih pinter saya mau tanya tapi yang punya sawah nangkini 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 dikumpulkan meluwe seorang hektare ada enggak yang beli pupus subsidi? ha? banyak 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 boleh enggak mereka membeli? boleh ha? boleh yang punya lahan 10 hektare boleh enggak beli pupus subsidi? boleh ayo boleh enggak? boleh enggak? itu orang pak? ha? boleh? 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 boleh enggak? boleh enggak? saya mau tanya dulu pemahaman dulu ya boleh enggak yang punya lahan sawah 10 hektare beli subsidi? boleh enggak? tidak boleh karena tadi ketentuannya maksimum berapa? paham? 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 angka tangan yang di tenda ini punya sawah 2 hektare 1 hektare sama 2 total berapa? sekitar yang persawan sampai 3 hektarean pak 3 hektare eh? tadi pake ngomongnya biye mau boleh enggak boleh lo senjum hahaha ya 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 enggak apa-apa ya apa-apa oke sudah 3 tahun ya 3 tahun enggak pakai pupus subsidi enggak masalah dong wih tapi eh? malah bagus malah bagus ya ya tidak pokok satu sak berapa kalau non-subsidi kalau subsidi berapa? nah ya paham ya kalau subsidi 125 kalau non-subsidi 300 tau tau perbedaunya maka kenapa kok saya buat kartu tani agar kita tahu bahwa petani kita itu datanya bisa dibaca siapa yang punya lahan di bawah 2 hektare lah panjenengan-panjenengan ini siapa yang buruh tani ya panjenengan-panjenengan ini siapa yang dapat pupuk subsidi ya panjenengan ini bukan yang lahannya lebih dari 2 paham? paham saya mau tanya pembahagian BLT disini merata atau tidak? paham langsung anda pertanyaan kedua kalau yang lo kalau yang suka yura dikei yong kalungnya gede-gede gulangnya gede-gede gulangnya gede-gede yura itu betul tak? siapa yang harus dikasih BLT? tidak mampu yang disini pembahagian BLT PKhnya sudah tepat sasaran belum? panjang tanami apa? aa mutu nge salam Sintai Sarti Oke 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 Kenangan belum pernah dapet sama sekali 18 BRT TKH wangsa lo angsa lo ngini-ngini jendengah jendengah itu mampu mampu-mampu Salam keluarga harapan oh itu bukan apa duit duit pintar 100 pengguna pengguna tiap bulan oh oh ini ini i 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 tapi pada cerita pupuk dulu kenapa langkah karena tiap tahun sudah kalau nggak salah mungkin sekitar tiga tahun terakhir ya itu subsidinya memang dikurangi sampean mau belum ditambah subsidinya sampean mau belum ditambah subsidinya yuk tak tambahin tau ngarep saratewis ngerti opo maka bapak ibu mau pakai ktp mau pakai kartu tani atau apapun subsidinya tidak ditambah ya kurang soalnya apa yang diatas 2 hektar mungkin juga ikut beli atau barangkali karena perbedaan harga maka dilundup kemana-mana maka kenapa harus ada identitas panjenengan seperti kartu tani agar salurannya tepat 10 juta maka insya Allah kalau kita mau harga berasnya bagus produksinya banyak maka petanilah yang harus diperhatikan pertama kali subsidinya dipenuhi tapi yang kedua agar penggunaan pupuk tidak berlebih maka penggunaan pupuknya berimbang meski petani ngerti tau kare ubat-ubatan barat yang berikutnya juga bisa menggunakan pupuk ur ini ku makin organik ini ku makin organik organik makin mahal di Purwujo kemarin beras organik sekilo roli korewi ya pak mahal sekali dan yang membeli orang-orang terpentu nah inilah kemudian yang penuh dipenuhi maka insya Allah nanti kita penuhi kami juga sudah menghitung khusus untuk kur ya kur petani khusus kur petani yang kemarin masjid sudah kita hitung kurang lebih angkanya sekitar 600 miliar ya nanti tim saya akan menilai begitu kondisi itu disebabkan karena situasi yang hari ini ada apakah karena covid apakah karena cuaca apakah karena bencana saya hapuskan tapi tapi ada yang utang utang itu tidak untuk petani yoraisa leresa tapi kalau untuk usaha pertanian seperti kawan-kawan melayan kemarin kurnia yang macet karena situasi tekanan dari luar bukan karena kondisi pribadi dari masing-masing secara teknis nanti kita sihatan kita hapuskan agar apa petani kemudian bisa bangkit lagi ya terus kemudian nanti akan bisa berproduksi lebih baik lagi bagaimana 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 pertanian kita agar bisa agar bisa lebih baik maka satu memang harus ada modernisasi maka saya berharap setiap kelompok tani hidupkan lagi kaud tidak apa-apa kok kaud itu hebat yang mati mati maka kalau kemudian dihidupkan lagi harapan kita kelompok tani dalam gabungan bisa potan atau gak potannya punya alat sendiri dia punya pengering dia punya selepan sehingga tetelnya ragabang ini tetelnya beras jadi katulnya 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 juga kayu kayu maka petani makin berdaya dengan asintan yang lebih baik maka dikak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh